Baik, itu saya sudah kirim studi kasusnya Jadi kita bicara Ya, saya buka dulu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang mas bak semua Untuk hari ini kita pisah Tapi mulai selasa depan kita gabung ya Sesuai sepakatan tadi Kita mulai jam 2 ya Ini karena nanti sore saya bentrok Jadi ini hari ini pengajar 4 Ya, 4 pagi, siang, sekarang Nanti jam 3 Tanjung Enim online Malam mengajar S2 Jam 5 sampai jam 9 Itu juga online manajemen panjak ya Ya, ini memang lagi agak Baik, saya sudah kirim semua Dan saya coba share screen Jadi gini, kalau kita melihat BRP Ini sekarang sesuai dengan informasi yang tadi Disampaikan di kelas awal Kita masuk ke accounting for leases Jadi accounting for leases ini berkaitan dengan transaksi sewa Pertemuan berikutnya juga Kita masih menggunakan accounting for leasesnya Nah, nanti kita akan bahas detail Transaksi ini cuma Ada cumanya ini Slide yang ada di ladang yang saya bagikan ini Memang Tanda kutip kurang update Ya, kurang update Nah, kenapa kurang update? Karena memang saya masih merucuk pada Textbook yang ditulis di BRP Ini adalah intermediate accounting EFRS edition Untuk edisi kedua Edisi ketiga Ini sudah terbit tahun 2018 Dan edisi ketiga Sudah mencakup Tiga perubahan mendasar Perubahan mendasarnya itu Mengacu pada PSHK 72 Yang dibahas Dua pertemuan sebelumnya Oleh Pak Adang Jadi mudah-mudahan Mas Mbak juga belajar PSHK 72 ya Tidak hanya di PSHK 23 Jadi PSHK 23 mengacu pada chapter 1920 Sementara PSHK 30 Itu mengacu pada chapter ini Dan PSHK 30 sudah tidak berlaku Mulai 2020 Nah, ini ada di chapter 21 Untuk edisi ketiga Nah, saya lengkapi dengan Ini makalah yang saya buat Memang makalah ini Berkaitan dengan Akuntansi pajak Nah, ini saya bahas Tiga kali webinar Tahun 2020 Setahun yang lalu Nah, 18 dan 25 November Masing-masing tiga jam Jadi enam jam saya bahas Plus studi kasusnya Nah, ini banyak memang Karena Ya, ini baru berlaku 2020 Nah, di internasional Sudah diadopsi di 2018 Ya, disahkan 2015 Diadopsi 2018 Makanya IFRS intermediate accounting itu Di update Nah, itu ceritanya Nah, cerita sederhananya Saya sudah tuliskan di Excel Jadi cerita sederhana dari PSHK ini Saya sudah tuliskan di Excel Dengan mudah-mudahan sederhana Karena Ini juga bagian dari Disertasi saya Jadi, sudah Ya, sedikit lebih ngelotok Kininya ya Kasus-kasusnya Nah, sekarang Saya coba buka Sudi kasus ya Excel ini Ya Perbedaannya ada di mana Perbedaan antara Yang saya bahas dengan Jadi gini Kalau kita melihat ke slide Slide ini Sebentar saya Ini ceritanya Jadi, dinamika Akuntansi sewa Sebentar Dari tadi kurang minum ya Belum diminum lagi Oh iya Mas Mbah Nanti pas Adan Mungkin kita break dulu ya Sekitar 10 menit Saya sholat di kantor Ada musholat Terus ada Adan Soalnya biar Sekalian ini Nanti kita balik lagi Waktunya Cukup sih Tadi sih bisa Cukup ya Apalagi ini sudah Tertulis semua Jadi pas Nanti pas Adan Kita break 10 menitan Nanti saya Imamnya juga saya Soalnya disitu Insya Allah Nah, jadi gini Cerita perkembangan Akuntansi sewa Di Indonesia Ini mengacu pada Ini ada Cuma saya belum bahas dulu Saya belum bahas dulu Nah, pesa K30 Ini awal Tahun 90 Dan ini dasar Dari nanti Akuntansi pajak Untuk sewa Sesuai dengan KMK 1169 Nah, mas nanti akan belajar Pemajakan atas bisnis Dan industri tertentu PPIT Yang diapu oleh Mas Jati ya Nah, ini akan Mengupas salah satunya nih Akuntansi sewa Pembiayaan Ya, sewa pembiayaan Berarti harus belajar ini nih Ya, belajar ini Terus berkembang Nah, 2007 Mengalami revisi 2011 revisi Nah, baru kita Bahas yang nomor 4 Nah, itu perbedaannya sangat signifikan Ya, kenapa? Nah, ini rujukannya Rujukannya juga berbeda jauh Ya, PSAK-nya berubah Inrasional counting standarnya pun berubah Kita bisa melihat di sini Ya, ini Ya, kalau yang IAS 17 Counting policy ini Hanya update-update Revisi-revisi Tapi kalau nomor 4 itu Paradigmanya berubah Nah, berubahnya seperti apa? Ini gambarnya ada di sini Kata kuncinya ada di Nah, nanti kita cerita seperti apa? Sebentar saya Nah, ini Ini Not available anymore Jadi no more available Enggak ada lagi Nah, operating finance itu apa? Intinya gini deh Kalau sewa jangka pendek Itu operating Kalau sewa jangka panjang Itu finance Cuma jangka pendek Jangka pendek Jangka panjang itu Nanti enggak Sekedar jangka panjang Berapa enggak Ada kriteriannya Nah, ini Di aturan yang baru Di accounting yang baru Di PSAK-an 673 Yang mengacu IFR-16 Enggak ada Nah, cerita itulah yang tadi Membuat saya harus Tanda kutip Tidak mengacu pada PESAK Pada ini Chapter 21 Chapter 21 masih ini Tapi saya punya Penjelasan sendiri Nah, seperti apa Cerita detenya Kita memang masuk Ke lesi dulu Jadi lesi Oh, ini belum Saya tadi udah update Kau disini belum ya Oh, sorry Nah, ini Lesor Ini adalah Pesewa Lesi ini adalah Penyewa Itu ya Ini Nah, sekarang Kita cerita yang Paling mudah dulu Posisinya ada Di sebelah sini Sebelah kanan bawah Ini ya Posisinya Baik Baru nanti kita Geser ke kiri Di pertemuan berikutnya Yang banyak Dan baru Sekarang ini Di sisi lesi Nah, seperti apa Nah, saya coba Masuk ke Excel Ini juga sudah Saya siapkan Ya, sudah Jadi Paling tidak Tidak perlu mencatat lagi Kalau tadi saya ngomong Sambil nyatat Oke Selalu saya gunakan Pendekatan Review Ya, untuk mengawali Pembahasan akuntansi keuangan Yang pertama Ketika Mas Mbak belajar akuntansi Pas harus belajar Empat ini Bagaimana Cara mengakuinya Bagaimana Cara mengukurnya Bagaimana Cara menyajikan Dan cara Mengungkapkan Nah, apa itu Cara mengakui Nah, ini terkait dengan Timing of recognition Ada dua pendekatan Pendekatan yang pertama Itu cash basis accounting Ini Pendekatan yang kedua Adalah accrual based accounting Pajak mengakui semua Tapi accounting Hanya satu Accrual basis accounting Accounting Kenapa dianggap Memberikan informasi Yang lebih relevan Demikian ya Nah, hasil akhir Dari how to recognize Ini adalah Jurnal debit kredit Jurnal debit kredit ini Mengacu pada Teori Fekon Apa sih Teori Fekon Pokoknya akun Itu kayak pos lah ya Terus Gimana cara Menamakan akun Ini cara Menamakannya Menggunakan Pendekatan Teori personifikasi Nah, saya sering Mencontohkan begini Kalau kita mencatat Transaksi ke dalam Piyutang Itu artinya apa? Kita punya hak tagi Itu Hak tagi kepada siapa? Nanti tambahin Piyutang Karyawan Jadi kalau udah ngomong Kalau udah nulis Piyutang Karyawan kita tahu Berarti karyawan Kasbon Gak usah diurekan Karyawan Kasbon Dan nanti Nyicil Kalau kita catat Piyutang Pemegang saham Ini artinya apa? Pemegang saham Setor saham Tapi belum bayar Pemegang saham Punya saham baru Tapi belum bayar Makanya jurnalnya Piyutang Pemegang saham Pada modal saham Nah itu Jadi kita bisa tahu Nah itu teori Personifikasi Namanya Terserah Yang penting Orang bisa paham Nah nanti Kita akan menggunakan Istilah apa? Right of use accounting Ada right of use Asset hakuna Jadi kalau kita nulis Asset hakuna Kita tahu Itu berarti Domain PSAK 73 Tapi kalau fixed asset Itu domain PSAK 16 Nah gitu mas Oke itu yang pertama ya Nah yang kedua How to measure Bagaimana cara Mengukur Nah ini juga selalu Saya ulang-ulang Kenapa? Karena seringkali Konsep ini Terambilkan Nah nanti Ketika mas Mbak terjun Di perpajakan Dan berinteraksi Dengan petugas Pajak Akan Ketemu lagi Dengan ini Ya ketemu lagi Jadi Saya sering ditanya Saya akan jawab Accounting entrynya apa? Jurnalnya apa? Karena apa? Seringkali Pemahaman Orang itu beda Dengan jurnalnya Pemahaman Di Apa? Di kontrak Itu beda Dengan jurnalnya Ya contoh sederhana ya Kalau Ini yang cowok Yang cowok Misalkan beli sepatu Sepatu kalau cowok apa ya? Converse ya? Kayaknya udah gak zaman ya? Nike Apa? Air Jordan Nike Ini saya tanya sebelah nih Kalau saya Sepatu Apa sih? Carang beli Dikasih karyawan Enggak Kalau saya apa sih? Cibaduyut pernah Dia Pernah beli di online Bu Ceri Bu Lecet sendiri ya Jadi saya Bu Ceri Nah Kalau lebihnya apa? Beli ya Nah Lebih mahal Beli Nah Ketika saya Beli sepatu Ke Bu Ceri Beli sepatu Merek Bu Ceri Pertanyaan saya Lewatnya Tokopedia Siapa yang menjual? Bu Ceri itu Tokopedia Atau Merchantnya Nah itu kan penting Jadi ini Jepit kreditnya Nah sekarang Pertanyaan berikutnya Pertanyaan selanjutnya apa? Sebetulnya Tokopedia Jual barang Atau jual jasa Nah itu Sama halnya Ketika misalkan Kita beli tiket Pesawat Melalui Traveloka Pertanyaan yang muncul adalah Traveloka jual tiket Atau menjualkan tiket Ini penting Nah itu akan mempengaruhi Kalau menjualkan tiket Berarti dia jual tiket Jual pengangkutan penumpang Padahal kenyatanya enggak Dia jual apa? Jasa penjualan tiket Jadi dia menjualkan tiket Artinya Dia akan mencatat pendapatan komisi Nah gitu kan beda Kalau Garuda Iya jasa pengangkutan Berarti dia menggunakan Tapi kalau Traveloka Dia akan selalu menggunakan Pendapatan jasa komisi Nah ini Ini teori personifikasi Jadi kalau ngomong jasa komisi Ya berarti jasa Nah yang jual siapa? Ya merchant Merchant Bujeri Berarti dia jual barang Ke siapa? Ke mahasiswa Ke saya Prianto Bukan Tokopedia yang jual Nah itu Oke Yang kedua How to measure Nah kalau sudah kita jurnal Debit kredit Pertanyaan selanjutnya Kita catat pakai angka yang mana Nah angka yang mana ini berarti Menggunakan konsep unit of measurement Konsep pengukuran Satuan pengukuran Dan satuan pengukuran ini Menggunakan pengukuran Bukan kilogram Bukan centimeter Tapi currency unit Bukan length unit ya Tapi currency unit Nah apa? Terserah Mau rupiah Mau dolar Dolarnya juga macam-macam Silahkan Nah terus Pendekatan yang kita pakai mana? Nah ini ada empat Empat ini milih ya Mas Mbak Ini milih empat Histerical cost ini Kita kenal dengan Histerical cost counting Nah ini pajak nanti Pakai ini Sementara current cost Naturalizable value Present value itu Fair value counting Current cost itu apa? Contoh Saya punya mobil Avanza Recording stopped Kok berhenti? Saya punya mobil Avanza Tahun 2018 Dulu beli Misalkan 200 Sekarang Gak mungkin 200 Milih pasar sekarang Berapa? Kalau ditransaksikan Ini current cost Nah Nah jadi Nomor 1 2, 3, 4 Itu nanti pada Kenyatanya Milih mana yang Paling pas Gak bagus Naturalizable value Contohnya apa? Nah ini yang tadi Saya buat contoh Sekarang Eh tadi gak Saya tulis ya Contohnya Nah ini saya tulis Contoh 1A Ini transaksi Ya sesuai dengan ini Nilai transaksi Kesepakatan Perjanjian atau kontrak Mungkin nilai kesepakatannya Berharga wajar Tapi itu yang terjadi Ya sudah Kalau kita bicara Current cost Ini harga pasar Sekarang Ya sekarang berapa? Kalau misalkan Mobil Mobil pasaran Berapa? Kalau saya beli Avanza 2 tahun yang lalu Nah gitu kan Dulu saya beli 200 bang Sekarang Enggak mungkin 200 Turun Nah ini Nomor 3 Ini contohnya apa? Contohnya misalkan Anak sapi Ini lebih ke Biologi gelaset Biologi gelaset Bukan aset biologis Aset biologis kan Konotasinya kurang bagus Ini aset biologis Memang Ya betul Aset biologis Nah contohnya apa? Hortikultura Jadi termasuk Juga ternak Nah maksudnya Sekarang ini Ternak Saya punya sapi Anakan Dari pengembang biakan Sapi Jawa Timur Dan sapi Australia Umurnya 2 tahun Harganya berapa? Itu dari 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 Beranak itu Indumnya Indumnya beranak Kemudian Nah 2 tahun Nggak bisa Saya ukur Mau harga pasar Harga pasar Harga pasar Oke lah Kayaknya harga pasar Kalau historical cost Nggak bisa Yang paling pas Harga pasar berapa? Tapi kemudian Ongkos buat Ngangkut ke pasar berapa? Harganya 2 juta Ongkos ngangkut berapa? 100 ribu Pakai call Callback terbuka Yaudah lah 1,9 Nah itu ceritanya Nah present value Ini cerita Tentang Sewain Discontent cash flow Mengestimasi Harga Harga Kini Ya Contohnya apa yang keempat? Nah ini contohnya Nanti sewa Eh oke Saya kasih contoh Sederhana Yang paling gampang Saham Mengukur nilai saham Sebenarnya gampang Berapa Ekuitas Dibagi Nilai total Saham beredar Selesai Tapi masalahnya ini Perusahaan yang Sahamnya mau dijual Itu perusahaan aktif Berarti apa? Ya tolong Pertimbangkan Revenue Di masa mendatang 5 tahun mendatang Lalu kita Tarik ke sekarang Dengan pendekatan Discontent cash flow Nah berarti Mas Mbah Harus belajar Time value of money Nah ini sayangnya Dulu belajar apa Enggak itu Time value of money Kayaknya enggak ya? Soalnya kalau Melihat di BRP Enggak ada ini Time value of money Nah equity investment Ini That Earning per share Dilutif Stockholders Ya Eh Coba saya 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 share juga nih Kayaknya time value of money Chapter 6 ya Sebentar saya share Oke Oke Ya Tapi oke Kita enggak bahas Detil Time value of money Kita langsung praktek ya Cara ngitungnya gimana Nah jadi ceritanya Kita harus mengestimasi Kira-kira cash flow Dimasang mendatang Berapa Lalu kita tarik Nah PSAK 73 tentang sewa Ada disini mas Makanya saya cerita awal dulu Nah Metode pengukuran Di akuntansi Tidak tunggal Ini lihat Berapa Contoh Satu ya Ya Ini jam segini Mulai rawan Rawan ngantuk Kalau mas bak Bisa sambil tiduran ya Saya enggak tahu Saya enggak tahu Kalau saya yang ngantuk Ketahuan itu Kecuali mas bak Enggak melihat saya Ini rawan Ya oke Saya tambahkan Nah Metode pengukuran Di akuntansi Ini ada di slide Sebetulnya Cuman saya Waktu itu Waktu tadi Pak Kisem buat ini aja Ngalir gitu ya Karena emang bagian dari Disertai saya Jadi ngalir aja Nah Metode pengukuran Di akuntansi Tidak tunggal Jadi ada Empat macam Nah kenapa Kira-kira yang paling Bermanfaat Paling usefulness Itu yang mana Itu Nah muncullah teori Disini Decision usefulness Teori Oke Apa sih intinya Nah intinya gini Ada perusahaan Ada pengelola modal Ada pemilik modal Orangnya beda Makanya disebut Entity Artinya ada Pemisahan Separate legal entity Nah jadi nantinya Si investor Ini naruh modal Dikelola oleh Invest Oleh manajemen Di sebuah Legal hukum Legal entity Terpisah Separate legal entity Nah ini yang kita kenal Sebagai Peseruan terbatas Nah Karena Gue investor Ngasih modal Ke lu manajemen Ya tolong lu Buat laporan rutin Ke gua Tujuan yang Biar gue tau Sebenarnya kerja lu Bener gak sih Gitu Sebenarnya aset saya Yang dulu saya investasikan Sekarang berapa Itu Alhamdulillah Sudah gak ada Wartawannya Gak nanya lagi Oke Lalu yang belum butuhin apa Investor Gue butuh Modal gua Pas tahun Satu tahun ke depan Itu ada Tinggal Masih berapa Apa Nambah berapa Nah gitu Gue pengen tau nih Modal gua saat ini Setahun mendatang Setahun mendatang Itu akhir tahun Pengen tau Sudah meningkat berapa Itu yang kita kenal Dengan posisi modal Saat tanggal tertentu Bentuknya adalah Laporan posisi keuangan Sudah done ya Belum Belum ya Nanti pasannya saya Isi ya Isi dulu Mas sebentar Sudah 5 menit lagi Lalu Yang dibutuhkan lagi Informasinya apa Ya Kata investor Gue pengen tau Lu kerjanya ngapain Nah Berarti harus melihat Kinerja selama setahun Muncullah laporan Laba Rugi Kok Untung tapi Kok lo gak bisa Bayar dividen Sebenernya ada duitnya gak sih Nah Berarti saya perlu tau Likuditas Jangan sampai Lo untung gede Tapi karyawan di pihak Kenapa Gak bisa dibayar Kenapa gak dibayar Gak ada duitnya Loh Untung kan Jurnalnya Pihutang pada Pendapatan Nah saya butuh Informasi Likuditas Nah saya juga Pengen tau Perubahan nilai Ekuitas saya Berapa Nah muncul Laporan perubahan Ekuitas Yang terakhir Saya butuh informasi Tidak hanya Keuangan Non-keuangan Termasuk informasi Tambahan apapun Oh silahkan Masukkan kecatatan Terus laporan Keuangan Nah ini Ya Contoh Kedua Nah intinya Adalah Informasi Yang disajikan Oleh si siapa Manajemen Harus informasi Bermanfaat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Hidup Nah ini Terkait dengan Decision Usefulness Theory Nah pertanyaan berikutnya Ini Supaya informasi Bermanfaat Kira-kira kriteriannya apa Yang kedua Sebenarnya Pembaca Laporan keuangan Itu siapa sih Nah inilah yang cerita Yang saya ceritakan Kita lihat dari Persamaan akuntansi Aset Liabilitas Ekuitas Disini Nah Sebenarnya pengguna Bukan pengguna Narkoba Sebenarnya pengguna Laporan keuangan Siapa sih Pembaca Laporan keuangan Ya yang Ya kalau kita lihat Sekarang Kata pemodal Gue kasih lu modal Buat apa Kata manajemen Bos Gue beli pabrik Bos Ada aset tetap Gue beli tanah Bos Ada aset tetap Gue tabungin Deposito Bukan gue kasih Taruh di deposito Ada Marketable Ada deposito Gue beliin sahamos Nah ada Marketable Securities Itu Nah Kemudian Ekuitas Siapa yang menjadi Pihak yang berkepentingan Oh ternyata Pemegang Saham Equity Investors Ya ini Nah persamaan Akuntansi di atas Kita bisa breakdown lagi Menjadi beberapa Aset Aset Di habilitas Modal saham Ini modal saham Sama dengan ekuitas Returning Modal saham Ditambah ya Tambah Kemudian Kurang Dengan dividend nah laba rugi tahun berjalan ini pendapatan biaya nah dari sini kita melihat intinya apa laporan laba rugi tapi kemudian dipindahkan ke laporan posisi keuangan nah kata kuncinya dari sini mas mbak pokoknya udah denger ini ya belum nunggu ajan di kantor saya nah ini kata kuncinya ketika kita belajar akuntansi di sini paradigma yang harus di apa sih syarat utama laporan keuangan ya syarat utamanya nah yang lama ini pakai yang relevan dan releable sementara yang baru pakai yang relevan dan faithful representation nah PSAK 73 ini efek dari penerapan conceptual framework yang baru itu mas mbak nah jadi paradigma ini yang menjadi penting nih ya ini sama nah yang ini beda pajak masih yang sebelah kiri sementara akuntansi keuangan sudah ke sebelah kanan yang tepat mana yang tepat adalah saya punya ya kembali lagi saya punya persediaan pak tapi kemudian mbak gak bisa diapain ya sudah yang tepat nilainya udah gak ada jadi yang tepat itu judgment oke PSAK 30 juga berubah jadi PSAK 73 karena kerangka konseptualnya juga berubah oke nah saya sedikit sisi pin ya saya sedikit sisi pin ketika pemilik modal kalau tadi kan pemilik modal pisah dengan pengelola modal ya pemilik terpisah kalau ketika pemilik modal sama dengan pengelola modal ini kayak bisnis sederhana di pasar tradisional berangkat saya beli misalkan apa ya kalau tadi saya pagi saya contoh kopior kepala kopior kepala kelapa kopior saya bawa 50 nanti sore pas pulang saya tinggal 5 masih ada 5 berarti apa harganya 20 20 kali 15 dan 300 ya sudah saya masih punya utang ke siapa ke ke gojek ya sudah saya bayar gojeknya manual ya gak pakai online nah selesai nah itu oke nah kita tunggu teori disini usefulness dan dua karakter karakter setama di atas dirangkum dalam konsep-konsep tool framework nah konsep tool framework ini adalah konstitusi jadi belajar akuntansi sebenarnya belajar belajar macem-macem dan asal-muasanya dari konstitusi ini nanti akan saya contohkan nah perkembangan juga terjadi nih konsep tool framework sebelumnya kita pakai istilah kerangka konsep tool penyus kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan turunannya nanti PSHK kalau ini terjadi di era industrial era industrial itu kapan? sejak perang juri revolusi industri itu revolusi industri disitu berkembang industri manufaktur khususnya industri perkereta apian nah namanya industri itu artinya ada produk utama dan turunannya nah saat itu dibutuhkan presisi keakuratan tapi sekarang rata-rata itu aset perusahaan apa intangible aset ada juga aset keuangan investasi saham oke nah perkembangan dunia yang mengglobal pasar modal juga mengglobal gak bisa lagi pakai itu jadi ini dinamakan era informasi karena ada ICT nah akhirnya tadi konsepnya berubah ya ke faithful representation baik gitu oke tiga menit ya saya ini sudah masuk ke juhur tanggung nah kenapa mengapa akuntansi sewa berubah apa yang jelas perubahan akuntansi sewa berubah karena apa kerangka konseptualnya berubah nah YPRS edisi 2 intermille textbook ya itu masih pakai yang lama nah kita pakai yang baru hidup oke ya nah sebagai akibat dari perubahan salah satu karakteristik laporan keuangan dari reality otomatis akuntansi pada akhirnya juga mengenai perubahan nah ini pertanyaan sudah mulai ke teknis kita lanjutkan setelah istirahat ya saya istirahat 10 menit nanti kemudian balik langsung ini kita mulai lagi ya bisa soalnya nanti saya persiapan mengajar di ini berikutnya oke itu dulu mas mbak ya saya saya mute aja nanti kemudian kita ini lagi oke saya selalu sudah terima kasih selamat menikmati 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 Pas tuh 10 menit Baik Nah Cerita Pesaka 73 Berawal dari sini Sebentar Yang pertama Kalau sewa jangka pendek Gak terlalu masalah Nah ini ceritanya Kalau jangka panjang Lebih dari setahun Lebih dari setahun Ini sebetulnya Perlakuannya gimana sih Nah ini Accounting pasti Mengacu pada Logical reasoning Jadi makanya Mas Bak kalau nanti Terjun ke dunia kerja Dan masih Punya kaitan dengan Akuntansi Mungkin konsultan pajak Mungkin Di perusahaan Ya bahkan punya perusahaan sendiri Tidak mustahil Soalnya ada juga Mahasiswa yang lulus dari sini Ternyata Sudah menekuni Sebelum lulus ya Sudah menekuni Agen Asuransi Nah saya tanya Loh kok kerja Di Kerja jadi staff Di ini Di Departemen Ibu Administrasi Fiskal Kenapa enggak Ya sambil ini Pak Punya usaha Mau merintis Jadi agen asuransi Memang Ya dalam hati saya Berpikir juga Kalau mau agen asuransi Kenapa enggak belajar Di manajemen Atau belajar di luar Ya tapi kembali lagi kan Kecenderungan orang ya Passion orang itu berkembang Saya pun dulu berpikir Lulus SMA ngapain Kira-kira SMA lulus ke Masa otomasi SMA Oke saya mau Saya dulu IPA Wah idealismenya tinggi Kuliah dari kampung Purwokerto Saya kepengen kuliah di ITB Eh ternyata ujung-ujungnya Kestan Tapi kemudian Saya juga Nekat daftar di FEUI Dulu belum FEB ya Alhamdulillah Diterima dua-duanya Stand dan FEUI Tapi orang kampung Menjadi bagai negeri itu Suatu kebanggaan Saya sebenarnya enggak tertarik Tapi ya ngikut orang tua lah Nah jangan sampai jadi Ikut orang tua Walaupun kenyataannya Keluar juga dari PNS ya Orang tua enggak ikhlas itu Nunggu dua tahun Untuk sampai akhirnya tahu bahwa Saya sudah keluar dari PNS Didijen Pajak Nah itu itu Ya orang tua Tapi kalau sekarang mungkin beda ya PNS Tapi kampung masih Di kampung masih Ya kampung PNS itu sesuatu yang Apa ya Terhormat lah Kerja di mana guru Wah kerja di mana di kementerian apa Ya tapi ya Kembali lagi dunia berubah Baik Nah cerita kembali ke sini Ketika sewa pesawat Jangka panjang 10 tahun Enggak bisa dibatalkan Pembayaran setiap tahunnya 100 ribu Per tahun Dolar ya Jadi ada Tiga transaksi utama Nah saat kontrak Sewa di tangan tangan Ini saat pengakuan Biasa sewa Saat pembayaran sewa Kita bicara dari sisi Lesi dulu ya Lesor nanti Lesinya dulu Nah pertanyaan Ada transaksi di ketiga Peristiwa di atas Enggak Apa itu transaksi ini Pelajaran akun Eh Kalau di Via apa Soalnya saya enggak anjar ya Prinsip-prinsip akuntansi Akuntansi dasar ya Akuntansi dasar Benar ya Pengantar akuntansi Namanya Soalnya namanya Di Via namanya apa mbak Mas Pengantar akuntansi ya Atau akuntansi dasar Apa prinsip-prinsip akuntansi Kalau bukunya namanya Conting Principle Apa Pengantar Namanya Dasar-dasar akuntansi Oh dasar-dasar akuntansi Yaudah Dasar-dasar akuntansi Nah dasar-dasar akuntansi Ini bicara masalah transaksi Ini ternyata Sampai kapanpun Sampai sekarang saya Sebagai praktisi Peneliti Sama Harus maham dulu Transaksi itu apa Nah transaksi itu Saya sudah kupas nih Economic event Peristiwa ekonomi Yang mengakibatkan Perubahan Persamaan akuntansi Nah Ceritanya sekarang Ini cerita Saat kontrak Tanda tangani Itu sudah muncul Perubahan belum Pesahkah yang lama Belum Tak ada Umur pesawat Bisa lebih dari 20 tahun Kalau cuma 10 tahun Bisa jadi Nah itu Nah tapi yang sekarang Nah ini Yang sekarang Kan tadi ya Kerangka konseptualnya Berubah Habis itu Jadi lebih seger ya Kerangka konseptualnya Berubah Paradigmanya Nah ini Paradigmanya Industrial Nah di slide Yang saya Buat disini Nah ini mas Mas sudah Lihat Ini cerita Tentang Saya Ini Apa itu Nah jadi Paradigmanya sudah berubah Pesahkahnya berubah Khusus Pesahkah sewa Juga berubah Saya ngambil Yang bawah dulu Yang tadi ya Historical cost counting Berubah menjadi fair value Karena Saya butuh informasi Untuk ke depan bro Bukan yang ke belakang Ke belakang mah itu Udah lah Itu masa lalu Yang saya butuhkan ke depan Jadi Saya fokus ke fair value Fair value itu ada di mana Kalau namanya Pelabaruki itu Pasti angka lalu Karena apa Pasti sudah terjadi Yang saya butuhkan sekarang Adalah fair value Berarti angka yang Muncul pada saat Laporan keuangan Dibuat Berarti balance sheet fokus saya Nah itu cerita Sederhananya Pergesian orientasi Atau mendekatan Tulisannya Berulang ya Sebentar Nah pengaturan yang sekarang Di akuntansi itu Berlaku tunggal Jadi satu standar akuntansi Berlaku seluruh dunia Siapa yang menerapkan Ya Pasar modal Kenapa? Karena Ya tadi Investornya itu Global Jadi gak bisa ngatur detil Nah ngaturnya Prinsip-prinsip gitu Nah ini gambaran Yang ada Yang tadi saya bahas ya Jadi Reliabilitas Historical cost Fokus pada transaksi Kemudian Rule based Aturannya detail Allocation of cost Matching cost Again revenue Sementara Kalau kita geser Kesebelah kanan Ini udah mengglobal Relevant Kemudian Penyajian yang paling tepat Mana sih Yang fair value Nah yang kita Dorong Itu bukan transaksinya Substansinya apa Nah ini Transaksinya sewa Tapi secara Substansi bukan sewa Kenapa? Karena Karena lo Lo sebetulnya Punya kewajiban 10 tahun ke depan Bayar Bayar biaya sewa Nah itu ceritanya Nah ini kan Decision Usefulness Theory Nah ceritanya Tadi sudah kita bahas ya Oke Ini Conceptual Frameworknya juga Pokoknya itu Conceptual Framework itu Adalah konstitusi Nah ini Oke saya balik Ke Excel lagi Oke sekarang Kita analisis Nah ini analisis ini Pakai yang kondisi Yang baru ya Kita harus Menggunakan Konstitusi Nah Sama dengan Bernegara Harus pakai Konstitusi Dengan accounting Kita pakai Konstitusi Kalau bicara Pajak Konstitusinya Dimana ada di Prinsip Perbajakan Kalau di accounting Konstitusinya Ada di accounting Conceptual Framework Nah kata kuncinya ada di Asset Liabilitas Ya Equitas gak terlalu Karena fokusnya Di balance sheet Equitas itu Residu Residu ya Nilai sisa Dari aset Kurangin liabilitas Nah ini saya ambil Pakai bahasa saya Kriteria pengakuan Ada hak Jadi ini sebetulnya Ada haknya Ada di sini Yang kedua Ada manfaat Ekonomis Economic Benefit Dan yang ketiga Ada kontrol Kita bicara ini Kalau ini Kewajiban Ini peristiwa Masa lalu Lalu ada pengorbanan sumber daya Ya kata kuncinya di sini Oke kita lihat dulu Jadi Kalau Kita lihat sekarang yang A Satang kontrak Saat kontrak Nah ini Pertanyaan saya tadi Ini karena sudah dijawab Ya sudah ya Sebetulnya di kontrak Isinya apa sih Ada mahasiswa yang menjawab Nilai transaksi Kapan dibayarnya Hak dan kewajiban Nah Kata kuncinya di sini Mas Pak Itu Jadi sebetulnya Substansi kontrak apa Hak dan kewajiban Si lesor punya hak apa Punya kewajiban Ngapain Si lesi punya hak apa Punya kewajiban Ngapain Itu Nanti kemudian berkembang tuh Kapan bayarnya Berapa yang harus dibayar Nah ini cerita tentang Objek Transaksi Nah ini syarat Sahnya kontrak Ada di pasal Saya keser Sini Biar kelihatan S Nah Tiga yang pertama ini Masuk kategori Objek Kesepakatan satu syarat Nomor tiga Jadi syarat Sahnya kontrak Ada empat Mas Pak Nah sekarang Tadi saya tanya Memang Pertanyaan Pertanyaan saya Muncul di Contoh delapan Tapi kemudian Saya jelasin Contoh sembilan Dan sepuluh dulu Baru ke atas Contoh delapan Sekarang begini Lesi Nah sekarang lesi ya Posisinya Lesi Pada saat Lu nyewa Sepuluh tahun itu Sebenarnya yang Punya hak Atas aset Pesawat itu Siapa Lu lesi Atau lesor Nah kalau saya tanya Ke mas mbak Yang punya hak Atas aset itu Siapa Aset Ininya Aset pesawatnya Yang punya hak Siapa mas mbak Siapa mas mbak Lesi atau lesor Selama masa sewa Nah itu Lesi bukan pak Lesi Yang memberikan manfaat ekonomis Atas aset itu Atas aset itu underlying aset ya Yang Jadi si siapa Si pesawat itu memberikan manfaat Kepada siapa Lesi atau lesor Nah jadi disini Pesawatnya Lesi atau lesor Mas mbak Lesi Lesor atau lesi Yang memberikan manfaat Yang memberikan manfaat Ah sorry Si pesawatnya ini memberikan manfaat Kepada siapa Oh kepada lesi pak Lesi Pesawatnya Yang bisa pakai Soalnya siapa Lesi Nah itu Yang menguasai Aset Pesawat itu Kayak Garuda Mau diapain Terserah Garuda Mau dikasih Apa Cet Apa Dicet itu ya Bodinya Depannya pakai masker Terserah Garuda Mau dicet merah putih Mau apa Terserah Garuda Selama masa sewa Garuda yang punya Pengkendali Atas pesawat itu Nah Oh Berarti nature nya adalah Hei Garuda Lu harus ngakuin Aset pesawat Nah ini ceritanya Tapi kan bukan aset gua Kata si Garuda Ya tapi kan lu harus ngakuin aset Kenapa Ini kriteria asetnya terpenuh Di kerangka konseptual Pelaporan keuangan Meskipun lu sewa Nah gitu ceritanya Di sisi lain Lu punya kewajiban Bayar Sewa Ya lu akui Tapi kan belum terjadi Tapi kan bisa dihitung Nah gitu Nah cara pengukurannya gimana Nah accounting punya Empat metode Bo Silahkan yang tepat Yang pas Nah faithful representation Yang pas mana Nah yang pas Inilah yang disebut dengan Present value Itu Pacak Kagak mau Nah kalau besar pacak No way Kenapa Itu membuat dispute Yang gua pentingkan apa Kalau nanti dispute Gua akan cek Gua akan verifikasi Angkanya yang pasti berapa Ya pasti Kalau angka yang pasti apa Ya historical cost Gak mungkin berupa Berbasis transaksi Tapi kalau present value Gak basis transaksi Nature nya apa sih Nah gitu Makanya tadi kan Kalau historical cost Yang paradigma industrial Itu masih historical cost Pakai transaction focus Tapi kalau yang Nah nanti kalau Mas Mas Mbak Bani Mau Skripsi Akuntansi pajak Ini kan sekarang semester lima ya Berarti saya udah bisa mulai Bimbing tuh Wah ini Masih jarang Saya pun ketika Ini intermesu sedikit Ketika Ujian disertasi Penguji-pengujinya Gak punya background accounting Accounting Bahas IFRS Jadi Ya alhamdulillah Dekan Dekan Waktu itu saya masih visit ya Dekan Ini konjawabnya Lancor-nurut Gak ada titik gitu ya Bagi saya ini Ini apa Makanan sehari-hari Yang gak ada yang Promotor saya Prof Gunadi Beliau yang akuntan Yang lain akuntan Akuntan Si Sariah Gak Membahas IFRS Yang satu KAP Sudah sepuh juga Sudah Gak update Ya sudah lah Makanya penguji-pengujian Yang paling signifikan sih Di luar Konteks akuntansi ya Nah ini Nah ini bisa menarik nih Oke Saya balik sini Ya saat kontrak Berarti lu udah harus ngakuin Apa Ngakuin aset lu Masalahnya kan ini Aset Asetnya aset apa Nah Cerita inilah yang Memunculkan Apa Ini Rate of use Gitu Mas Jadi PSA K73 Dari Sisi Lesi Memunculkan Model akuntansi Baru Berupa Rate of use Aset Loh kenapa beda Ya biar beda Dengan fixed asset Ya sama Ketika mas Belajar PPH Namanya wajib pajak Giliran belajar PPN Namanya pengusaha Kenapa pajak Kalau lihat teori Kenapa muncul pengusaha Kenapa pajak Biar beda aja Ya biar beda aja Kalau ngomong wajib pajak Taxpayer Oh berarti urusannya PPH Kalau urusannya Itu PPN Jangan taxpayer Nanti bingung Terus pakai apa Taxable person Bahasa Indonesia nya apa PKP Nah gitu ceritanya Ya ini sama Jadi biar beda Gampang kan Kalau rate of use asset Itu berarti asalnya Dari PSAK 73 Kalau fixed asset Asalnya PSAK 16 Kalau assetnya berwujud Asalnya PSAK 19 Pengaturannya ada disitu Kalau saya punya Misalkan Pak punya tanah Tapi nanti dijual Oh gak boleh Sebagai aset tetap Terus gimana Pakai persediaan Karena lo akan jual Berarti niat lo Beli terus jual Berarti stok Aset lo stok Unit yang lo bangun Stok Persediaan Nah gitu Kalau lo punya aset Tanah bangunan Kemudian lo sewain Oh gak bisa Gak bisa aset tetap Nah nanti Ya lo akui sebagai Nah ada properti investasi Nah beda lagi PSAK Nah jadi cerita PSAK ini Mas Bang Ini Mana nih Apapun PSAKnya Tetap akan mengacu Ke konstitusi Apapun PSAKnya Akan mengacu Ke konstitusi Nah kalau Sama-sama cerita aset tetap Sama-sama cerita Tanah bangunan Itu namanya ya Tapi perlakuan Contingnya beda Nah kita sekarang Bicara PSAK 73 Oke kalau gitu gimana Nah yudah Kenyatanya kan Lesi punya hak Atas aset pendasar Berupa list aircraft Terus kenyatanya apa Lo dapat manfaat Dari aset yang lo pakai Karena apa Lo bisa pakai Mengoperasikan pesawat Yang mau dipakai Untuk ngangkut Vaksin Ngangkut penumpang Pengungsi Barang Silahkan Sepanjang masa sewa Lo boleh Lo punya kontrol Punya kendali Nah itu kata Accounting ke Garuda Sebagai lesi Lesornya apa Dia gak mendapatkan Manfaat dari si asetnya Tapi mendapatkan manfaat Dari hak taginya Karena kontrak itu Memunculkan hak Dia punya hak apa Hak tagi Di sisi lain Dia punya kewajiban Menyerahkan asetnya Untuk digunakan oleh Lesi Lesor kita gak bahas dulu Nah ini lesi Oke Nah kalau gitu Karena lo punya aset Berupa pesawat Ya lo akui asetnya Nah muncullah tadi Aset hak guna Tapi kan kontraknya Gak memiliki Ye Sampean pie Pajak itu ya Harus memiliki Dan menggunakan Untuk dihabis Sebagai harta yang disusutkan Itu aturan lama bro Aturan tahun Tujuh tiga Accounting udah berubah Sekarang gak penting Memiliki Yang penting tadi Tiga item ini Ya Tiga salat terpunyi Lo ngakuin aset Nah gitu Sama-sama Substance of perform Tapi pendekatannya Beda Antara Accounting dan pajak Nah Akhirnya Akui lah Aset hak guna Bahasa Indonesia Di Pesaka 73 Digunakan Aset hak guna Sementara Ini Sewa pembiayaan Macem-macem nih Nah tadi Kembali lagi Ke cerita Teori personifikasi Ya mas Namanya Terserah lah Mau lease liability Mau contract liability Mau finance lease Fable Silahkan Mau utang sewa Pembiayaan Silahkan Yang penting Orang baca akun Itu paham Itu Loh Ini tadinya Tanda-tanda tanya Ini saya Tadinya Saya pakai Tanda tanya Ya karena Udah Penjelasannya Loh Angkanya dari mana Ini saya hapus dulu ya Nah sekarang Ini angka ini Saya Saya ini dulu Saya delete dulu Tadinya saya tanda tanya Ya Oke S Kok hapus semua Oke Nah sekarang gini Ini masih tanda tanya Ya Loh gimana Pak Oke sekarang gini Kita pakai present value Nah ini cerita present value Ini juga Kalau tadi belum ada Saya udah buat ya Oke Lu lesi Bayar setiap tahun Berapa 100 ribu Oke Buat 10 tahun 100 juta Nah ini Tingkat suku bunganya Dari mana Nah sebetulnya Tingkat suku bunganya Gak ada di kontrak Loh tapi kenapa ada Nah karena dianggap Di substansinya itu Lu kayak minjem Kenapa lu kayak minjem Nah sekarang gini Lu punya aset Tapi di sisi lain kan Lu punya kewajiban Bayar Itu kan bayarnya Selama 10 tahun Itu kan sama dengan hutang Nah makanya Dibuat tuh jurnalnya hutang Nah gitu Bapak 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 Biasanya ngisi seminar Bapak Bapak Nah gitu Mas Mbak Nah Kalau lu ngutang Ya time value of money Berlaku Sekarang kalau lu ngutang Ke bank Interest lu berapa 10% Ya udah Pakai itu aja Nah gitu Jadi ini yang disebut dengan Implicit rate Implicit aja Sebenernya gak ada Jadi kontraknya gak ada Ya pokoknya kontraknya sewa 10 tahun bayar Tiap tahun 10 Eh 100 ribu That's it Itu aja Tapi bahasa accounting gak Oh ini ada time value of money Karena tadi Asumsinya Lu punya hutang Karena apa Lu nantinya akan punya Kewajiban bayar 100 100 100 100 Nah bahasa accounting Dengan pendekatan time value of money Ini Ini ceritanya bayarnya di awal kontrak ya Bayarnya di awal kontrak Nah Gimana cara ngitungnya Nah cara ngitungnya gini Ini karena saya sudah tulis yaudah Kalau Kalau saya investasi sekarang 100 Tahun depan labanya 10% Apa ya Suku bunganya Berarti tahun depan saya 110 Saya investasikan lagi Saya tambah lagi 10% dari 110 121 totalnya Nah gitu Artinya kalau tahun depan 110 Kemudian sekarang ya 100 Loh pak Kenapa ini sama Ini ceritanya bayar di awal tahun Jadi Bayar Pas kontrak Bayar Nah kan berarti gak perlu ada setingkat suku bunga Nah itu ceritanya Makanya disini Kalau mas buat cek di excelnya Pangkatnya 0 Pangkat 0 sama dengan 1 ini Pangkat 0 sama dengan 1 Ya itu Pangkat 0 itu artinya ini kali 0 Kalau pangkat 1 kali 1 Kali ini Ini dia Pangkat sama dengan 0 Ini kalau ini 1 ya Kalau bayarnya di akhir beda lagi Berarti ini pangkatnya 1 Nah ini Pangkat 2 Eh 1 sorry Ini 0 Ini 1 Ini 4 ya Nah cara membacanya tadi Kalau saya punya dana 100 ribu sekarang Saya investasikan dengan 3 cukup bunga 10% Ke tahun depan Tahun depan saya Akan mendapatkan 110 Nah sekarang saya balik Kalau tahun depan 110 Saya tarik sekarang 10% Berarti 100 Nah kalau 2 tahun mendatang 121 Saya tarik sekarang Berarti 100 Nah ini ceritanya present value Cara ngitungnya gini Ya Gini Di jumlah Artinya apa Total sewa 100 100 150 Kalau di present value kan Sebenarnya cuma 675 Nah itu ceritanya Nah Cara Excelnya Itu bisa dengan pendekatan Ini Rumusnya Net present value Atau bisa juga dengan rumus Ada 2 rumus nih Ini Ini saya sudah copy ya Rumusnya Saya gak bahas ini Ini pelajaran Excel Terus gimana Nah berarti Sampen udah bisa ngakuin Aset lu berapa Ini nak tarik dari sini Nah terus Ya sudah Berarti utang lu sama dengan Utang model diskontuan Oke Itu Ya Ini tingkat suku Bunga Nah ini ya Kalau Kelas siang Biasanya lebih cepat Karena udah nulis Nulis dulu ya Ini setengah satunya Udah kelar Sampai contoh terakhir nih Kalau tadi Sampai sini aja Ini udah pukul 10.10 ya Tadi Nanti saya tambahkan Nah jurnal pertama Tadi ini Intinya disini Mas Mbak ya Rate of usage Accounting model Oke Sekarang bayar selanjutnya Gimana Nah bayar selanjutnya nih Saat pengakuan biaya sewa Saat Ntar dulu biaya sewa Biaya sewanya kakak ada Nah terus jurnalnya apa Nah ini Tidak ada jurnal Terus gimana Nah gini-gini caranya Saya kasih warna Tidak Nah Bagaimana lesi membuat Schedule pembayaran Sesuatu di tiga Dan sesuatu pembayaran sewa Kontraknya sewa Tapi gak ada biaya sewa Nah caranya gimana Nah caranya Buat schedule pembayaran Setahun pertama Gak ada bunga Kenapa membayar di awal Berarti gak perlu ada bunga Bunganya tadi ya 0% 0 tahun Oke Nah ini saldo utangnya Totalnya segini Ini Kalau saya hapus Segini Mas Mbak Saya hapus ya Cara ngitungnya gini Tahun pertama gak ada bunga Ini Nah itulah kenapa Saya lebih suka Langsung ngasih contoh Biar Nah ini Alurnya Ini Dikurangi Nah ini Kali 10% Ya S Nah Nah itu Gampang kan Ya Cara ngitungnya Ini 10% Dari sini Guys Ya Ini Jadi total bunganya Nah terus Caranya jurnalnya gimana Oke Kita jurnal Ini sekali lagi Lesi ya Kita belum ke Lesor Utang Sewa Bang Angkanya dari mana Angkanya dari sini Nah ini udah ngelink ya Tahun pertama Tahun pertama Tidak ada Sebentar saya View Split Tahun kedua Jurnalnya ini 42 Ya Ini Ya kalau Mas Ma Bisa ngecek ke Excelnya ya Nah ini Asalnya dari mana Nah Tahun keempat 56 Sama nanti Jurnalnya Saya copy Ini kalau tadi Belum nyampe Karena udah habis Waktunya Sekarang saya copy Di sini 6 10 Oke Jurnal 6 Sama Ini jurnalnya Sama Hutang sewa Tahun keempat Ini ya Hutang sewa Bener 46 Apa saya Saya ambil Oh bener ya Hutang sewanya Bener Biaya Sewanya 51 Ini masuk Total Sama Semua 100 Ya Oke Hutang sewa 51 Turun Ma'anang Ya Hutang sewa 62 Tahun keelapan 75 Ya Ini Tahun ke sembilan 82 Nih Tahun ke Sepuluh Oke Ah demikian Ya Mas Mbak Cerita tentang Nah Terus Kalau kelas tadi Sampai sini Saya tambahkan Ya Ya karena Udah Udah ini Udah Disiapkan Bahannya Saya tambahkan Kelas pagi Berarti kurang Besok Saya Perteman datang Ya Saya tambahkan Satu lagi Penyusutan Nah Ada dua Sebetulnya Oke Penyusutan Berapa 10 tahun Nah ini Contohnya Setambah Potong Putannya Sebetulnya Sepuluh Minimal Minimal Se 눌러 Seg tragen Bagaimana lesi melakukan penyusutan? Nah penyusutan itu urusannya bukan di PSHK 73. Acuan penyusutan. Ini istilahnya apa? Subsequent measurement. Subsequent measurement. Subsequent measurement after initial economy. Nah acuan penyusutan ini adalah PSHK 16. Aset tetap. Nah misalnya lesi menyusutkan aset Haguna. Pesawat ya. Selama 10 tahun tanpa, ini SLM, tanpa Nidersidu. Nah jurnalnya apa? Nah sama. Kita pakai angka yang mana? Angka yang 100, angka yang 1 juta atau angka yang 675? Mana mas mbak? Nah sekali lagi kita lihat jurnal awalnya kita ngakuin aset Haguna ini. Berarti yang kita akui, kalau tadi kan kita amortisasi pembayaran pokok ya. Nah pajaknya gimana? Nah nggak bisa ngebahas pajak. Ini karena akunansi keuangan ya. Nah berarti penyusutan per tahun, dasar penyusutan, ini. B, penyusutan tahunan. Beban penyusutannya. Tanpa nilai residu. Bagi 10. Selesai. Jurnal. Debit. Di penyusutan. Kredit. Akumunasi. Oke. Satu lagi. Perbandingan metode lama dengan yang baru. Nah kita lihat di sini. Bagaimana perbandingan perlakuan akunansi. Selesai. Selesai. Sesuai PSAK 30 dan PSAK 73. Tiga. Nah. Ini. Jika. Sewa pesawat. Menurut PSAK 30. dianggap sebagai operating list. Muncul biaya sewa setiap tahunnya sebesar ERP 100 ribu. Nah berarti gimana? Nah kita lihat nih. Tahun. Satu. Dua, tiga, empat, lima. biaya sewa setiap tahunnya sebesar ERP 100 ribu. Biaya sewa. Ini anggap operating list. Berarti sama dengan 100 ribu. Ya. 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 ini finance list finance list ada dua biaya penyusutan biaya depresiasi ya kemudian ada biaya bunga lalu ini total biaya depresiasi kita sudah hitung totalnya eh sudah hitung belum oh ini nih ya biaya bunga kita sudah hitung kita buat split null ketiga tiga tujuh oke saya kasih warna saya jumlahkan nah sama mas mbak ini dia kalau kita bandingkan pajak juga pakai yang kiri sementara accounting kalau finance list pakai yang kanan nah inilah kesimpulan dari accounting for list akuntansi untuk sewa khususnya lesi nah ini tuntas untuk tadi gak sempat dua item ini ya karena udah habis ya ya nah jadi cerita tentang nah ini baru nanti ini saya saya jelaskan di nah ini reliability tadi sudah US Cup ini mengkredit yang sewa ini sudah nih kalau udah ini baca ini enak ya nah ini baca ini enak jadi operating listnya hilang munculnya aset sama liabilitas ini dari sisi biayanya munculnya ini nah ini udah ya bacanya enak ya bacanya enak nah ini konsepnya sudah sewa lesor jadi kenapa akuntansi sewa diperlukan karena banyak bisnis tuh melihat yang penting bukan memiliki yang penting menggunakan nah jadi pakai riset lainnya wealth doesn't lie in ownership but the use of things these of things nah kenapa dianggap seperti ini saya tulis ini ini kontrak tadi saya bahas juga ya ini konsep akuntansi sewa contoh klasiknya nah ini saya pakai ini pesawat yang tadi ya kalau jangka panjang itu kan sebetulnya dimiripkan dengan utang makanya tadi asetnya kita akui sementara utangnya kita akui loh kenapa diakui? karena punya kewajiban di masa mendatang nah tadi tidak dianggap sewa biasa tapi finance list ilustrasinya tadi sudah kita bahas substance of a form ini juga kalau sudah contoh kayak gitu nah itu konsep akuntansi sewanya sudah ini sudah kapitalis itu istilah di Amerika ya nah kenapa berubah? karena informasi ya ceritanya gini orang mau membantu Garuda kalau dicatatnya biaya sewa pada bank enggak nongol kewajiban Garuda itu berapa sebetulnya setelah tahu pakai metode ini oh Garuda mencatat utang yang begitu besar 70 triliun dan itu membebani laporan posisi keuangan walaupun di sisi debetnya ada aset aset hak guna ya jadi lebih transparan dianggap lebih memberikan informasi yang bermanfaat oke ini kritikan tadi sudah jadi kritikan ini udahlah kita pakai ini aja yang pas rate of use accounting model nah ini ya oke gitu mas mbak pembahasan kita untuk lesi ini jauh lebih ini ya karena materinya sudah sudah ditulis ada pertanyaan silahkan mas mbak nanti saya share ini setelah ini ke mas krisnaya ada tidak ada cukup ya kalau tidak ada diam berarti cukup nah jadi sebetulnya belajar akuntansi bisa mudah asal tahu konsepnya logical reasoning dan ini sedikit cerita intermezzo kalau mas mbak mau mendalami akuntansi wah ini memang peluangnya begitu besar perusahaan sehat atau tidak sehat itu hanya bisa diketahui oleh akuntan karena dia dididik untuk menjadi dokter perusahaan kalau dokter manusia manusia utuh ya itu kan butuh butuh biaya jauh mahal butuh waktu lama dokter umum sesana kedokteran kemudian nanti dokter umum dokter spesialis terus nah kalau ini enggak lulus tiga setengah tahun di FIB udah bisa jadi nah jadi saya akhirnya juga menekuni ini di dua bidang akuntansi dan pajak baik itu cerita nah ceritanya ini kita sudah sampai di NA nya enggak ada financial list nya ada loh kenapa enggak ada enggak adanya karena tadi kalau lebih dari setahun kalau cuma setahun itu bukan sewa kata PSAK 73 lebih dari setahun itu bukan sewa ya itu apa ya biaya jasa aja jadi sewa yang dimaksud disini untuk lesi itu masa manfaatnya lebih dari setahun dan nilainya itu harus besar kalau kecil gimana kalau kecil ini direct finance nanti ya ini bukan nanti maka depan kalau misalkan cuma sewa komputer kecil ya sudah lah sama anggap sebagai biaya biaya jasa aja ya oke ini cerita tentang identifikasi mengandung sewa ini contohnya ada juga disini kalau ini cuma 3 tahun cara ngitungnya sama nah saya enggak 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 merasa cocok pakai ini karena apa angkanya udah given dari mana asalnya paling pas ya pakai Excel itu ceritanya saya sudah punya slide-nya cuma jelasinya agak canggung ya kalau kuliah bisa lebih ini nah ini rumus-rumusnya sama nah kita belum bahas yang nanti akhir periode tapi oke sementara itu dulu mas mbak ya biar enggak terlalu jauh dengan kelas yang pagi oke kalau tidak ada kita akhiri sampai disini nanti saya share yang studi kasusnya ya sementara saya share dulu deh biar saya enggak punya tunggakan saya share S kasih X ya biar kelihatan beda bisa share lagi oke 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 oke